Minnka Mereka berdolong? Tidak ada yang mencari Silahkan lihat itu Dia nampak lebih cewek Selamat datang di Gajah Tener Korea Japan Tailanner Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand Balik lagi di segmen cerita film Jepang Dan kali ini kita akan menceritakan film berjudul The Island of Giant Insects Film ini menceritakan sekumpulan siswa-siswa SMA yang terdampar di suatu pulau yang penuh oleh serangga Tapi berbeda dari serangga lainnya Serangga di pulau ini Penasaran kan? Kalau begitu kita langsung skuida Disclaimer, film ini mengandung banyak til pentil Jadi mohon dimengerti kalau banyak sensornya Lanjut Scene berawal di sebuah bandara Terdapat sekelompok anak SMA juga beberapa guru pendamping Yang kelihatannya akan melakukan studi tour Tapi scene langsung melompat ke sebuah pulau Dan kelihatan di sini Pesawat yang membawa anak-anak SMA itu mengalami kecelakaan Ada seorang siswi bernama Mutsumi Yang terbangun dari pingsannya di dekat puing-puing pesawat Dia terpisah dengan teman-temannya Di tengah mencari teman-temannya Tiba-tiba ada seorang siswi lainnya mengagetkan Mutsumi Kita sebut saja si atlet Si atlet juga baru bertemu dengan Mutsumi Sebelum bertemu Mutsumi Dia berkeliling Dan sepertinya pulau ini tidak berpenghuni Tapi mereka berdua percaya Kalau teman-temannya pasti masih hidup Pindah ke kelompok anak-anak SMA lainnya Ternyata masih banyak siswa-siswi yang selamat Karena terlalu banyak karakternya Kita pakai sebutan saja ya Ini si botak Ini si jambul Ini si gimbal Ini si kacamata Ini si kuncir Ini si bicis Ini si idol Dan ini si wibu Mereka sepertinya terdampar di pulau bernama Ogasawara Atau pulau Yaeyama Mereka lalu mengecek HP mereka masing-masing Dan ternyata Hanya HP si kacamata lah Yang masih hidup karena HPnya tahan air GPSnya pun masih berfungsi Tapi ketika dicek Tidak muncul peta daerah ini Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka Untuk mencari tempat dengan sinyal GPS yang bagus Tetapi sebelum itu Si kuncir mendapat panggilan alam Lagi enak-enaknya nongkrong Tiba-tiba Teriakannya itu juga terdengar Sampai Mutsumi juga si atlet Dan ternyata Dia teriak karena Ia dihampiri oleh Kupu-kupu segede gaban Tiba-tiba kupu-kupu itu Menusuk pantat si kuncir Dan memasukkan moncongnya itu ke mulutnya Alhasil dia pun mengering Setelah menyedot kering si kuncir Sekarang giliran si idol yang diganggu Tapi karena si Wibu dan si Jambul adalah fans si idol Mereka pun menolongnya Tetapi mereka juga berakhir Dengan sari kehidupannya yang dihisap kering Akhirnya Mutsumi dan si atlet sampai di sana Mutsumi langsung membakar kupu-kupu itu Dengan spray rambut Ditambah korek api yang ada di tasnya Akhirnya kupu-kupu itu mati terbakar Dan satunya lagi pergi menjauh Si kacamata sangat senang Dia masih bisa bertemu dengan sahabatnya Yaitu Mutsumi Karena Mutsumi yang sangat paham tentang serangga Dia diminta memimpin grup itu Tapi si botok so-ksoan ingin menjadi ketua Di tengah berdebat Tiba-tiba mereka mendengar suara Seperti baling-baling helikopter Saat mereka mendatangi arah datangnya suara Ternyata Alhasil si kacamata dibawa oleh tawon itu Karena sebelumnya mereka melihat teman-temannya Yang meninggoy karena serangga raksasa itu Mereka pun pesimis dengan keselamatan si kacamata Tapi Mutsumi kekeh ingin menolongnya Karena dia percaya masih ada 3 hari untuk menyelamatkan si kacamata Sebelum telur si tawon itu menetas menjadi larva Lalu memakan si kacamata hidup-hidup Tapi si botak yang tanda kutip ketua disini Tidak mengizinkan mereka untuk menolong si kacamata Mutsumi lalu menambahkan alasannya harus menyelamatkan si kacamata Karena hape si kacamata lah yang masih hidup Dan GPS-nya pun berfungsi Dengan GPS itulah Mutsumi bisa tahu ketinggian dan kelembapan di daerah sekitarnya Yang berarti sebagai anak yang suka dengan serangga Mutsumi jadi tahu jenis serangga apa yang akan ada di daerah sekitaran itu Mereka pun mau tidak mau jadi mengiakkan rencana penyelamatan si kacamata Di tengah mencari serang tawon Tiba-tiba mereka menemukan rumah yang terdapat moncong aneh di jendelanya Mereka mencoba masuk ke sana Dan di sana mereka melihat beberapa temannya yang sedang digrogoti larva Tetapi malah kelihatan keenakan Ternyata itu semua dikarenakan zat yang bisa membuat mereka lupa dengan rasa sakit Dan tiba-tiba larva itu mulai menempel ke mereka juga Mereka pun membunuh larva-larva itu Tapi teman-teman mereka yang sedang digrogoti itu mulai kesakitan Dikarenakan efek lupa rasa sakit itu akan hilang jika si larva mati Karena takut ikut meninggoy di dalam sana juga Mereka pun keluar Dan mencari serang tawon lainnya Tapi ternyata di rumah itu si gimbal menemukan hape temannya yang masih hidup Dan GPS-nya pun masih berfungsi Karena itu mereka tidak butuh lagi mencari serang tawon lainnya Mutsumi terlihat kecewa Tetapi tiba-tiba ada tawon yang lewat di atas mereka membawa teman si botak Tawon itu akan membawa orang itu ke sarang lain Si botak dengan solidaritas tanpa batas pada teman segengnya pun langsung berlari mengikuti tawon itu Dan sampailah dia di sana Saat masuk dan sudah melihat temannya Tiba-tiba dia malah diserang Mutsumi akhirnya sampai di sana Untungnya mereka masih bisa lolos Tetapi tawon lain datang ke sarang itu Si botak mulai mengangkut temannya Dan ternyata di sarang itu juga ada si kacamata Mutsumi langsung ingin membawa si kacamata keluar dari sana Tapi dia tidak kuat membawanya Dan kampretnya Si botak tidak mau membantu Dan langsung pergi dari sana Memang bajingan-bajingan Mutsumi pun jadi dikepung para tawon Tapi tiba-tiba tawon-tawan itu mulai aduk kukul Karena satu tawon tadi berbeda baunya Akibat spray rambut Mutsumi Si atlet pun tiba-tiba datang Dan membantu membawa si kacamata keluar dari sana Mereka langsung berlari menjauh dari sarang itu Si kacamata dan teman si botak ini Hanya bisa bertahan hidup Kalau mereka mengonsumsi minuman berion tinggi yang banyak Dan untungnya mereka menemukan peta pulau itu Mereka pun melanjutkan perjalanannya Mereka mulai menanyakan bagaimana Mutsumi tahu banyak tentang serangga Ternyata saat masih kecil Mutsumi juga takut dengan serangga Dan suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita berseragam seperti peneliti Yang menyadarkan Mutsumi kalau serangga tidak semenangkutan itu Dan di tengah bercerita itu Tiba-tiba si Idol melihat seekor serangga caplak di pinggul si bicis Mutsumi langsung menyingkirkan caplak itu Dan mengecek si bicis apa dia terkena gigitan caplak itu atau tidak Ternyata mereka sudah dikepung oleh para caplak Mutsumi pun mempunyai cara untuk menghindari kepungan mereka Di tengah berjalan pelan dan mengatur nafas Tiba-tiba ada guru mereka muncul di ujung jalan Akhirnya mereka berhasil kabur dari para caplak itu Dan bisa beristirahat juga mandi Di tengah yang lain mandi Si bicis malah menggoda si botak untuk bercocok tanam Bisa-bisanya emang Lagi keadaan mencekam pun silaturahmi tetap terjalin Dan terlihat di sini Dalam tubuh teman si botak terdapat parasit Setelah malam itu Akhirnya mereka sampai di sebuah gedung rumah sakit Yang terlihat cukup mewah untuk sebuah bangunan di tengah pulau terpencil ini Mereka pun masuk dan mulai mencari bahan-bahan untuk menyembuhkan si kacamata Dan teman si botak Di sini kelihatan kalau parasit itu sudah sampai ke kepala teman si botak Si botak membawa hasil pencariannya itu Mereka langsung memberi cairan itu lewat mulut ke mulut Di sisi lain si gimbal menemukan ruang kontrol utama gedung itu Lampu gedung-gedung itu pun mulai menyala Dan balik-balik dia membawa makanan yang cukuplah untuk mengganjal perut Mutsumi mulai curiga kenapa walau gedung ini aman Tapi tidak ada orang yang menetap di sini Si gimbal kembali berkeliling gedung Di tengah berkeliling Dia menemukan lab penelitian Dan menemukan sebuah ruangan aneh Tiba-tiba terdengar suara teriakan si gimbal Dibarengi dengan suara gemuruh Lalu teman si botak kekirnya sadar Tapi ada yang aneh dengan matanya Dia tertawa kegirangan Dan mulai berlari keluar gedung Dia langsung menaiki tower yang berada di luar gedung Dan dia seperti memanggil sesuatu Betul saja muncul serangga yang sangat besar Berjenis lalat Dobson Lalat itu langsung mengincar teman si botak Mereka pun langsung berlari ingin masuk lagi Tetapi kampretnya Si bici semalam mengunci pintu masuk gedung itu Mutsumi, si atlet, dan si idol jadi terkunci di luar Di sisi dalam Si kacamata mulai sadar Tetapi belum bisa menggerakkan tubuhnya Karena terlalu berisik Tiba-tiba Untung si gimbal menolongnya Di ujung tanduk kematian mereka Akhirnya pintu gedung itu dibuka oleh si gimbal Si bicis dan si botak pun sudah diikat Ternyata si gimbal tadi teriak karena menemukan suatu yang aneh Entah apa itu Tubuh si kacamata mulai bisa digerakkan Mereka pun mulai merencanakan sesuatu dengan berbagai pencahayaan di sekitar gedung Karena paling tahu tentang lalat Dobson Mutsumilah yang akan keluar gedung untuk menjadi umpan Mutsumi mulai naik ke tower depan gedung itu Yang ternyata di tower itu terdapat lampu sorot Dia menutup lampu itu dengan kain dan mengikatnya Lalu dia pergi ke arah sebelah gedung Dan mengaktifkan bunyi sirine Lalu berlari Mutsumi harus berlari menunggu sampai lampu itu bersinar sangat terang Dan saatnya tiba Mutsumi berhasil mengulur waktu Lalu menarik kain itu jatuh Akhirnya serangga itu jadi beralih ke arah datangnya cahaya di ujung tower itu Si gimbal pun langsung mengaktifkan tegangan listrik pada tower itu Rencana mereka berhasil Walaupun akhirnya Mutsumi cukup sedih Karena telah membunuh banyak serangga Mereka pun akan memulai perjalanannya Mencari jalan keluar dari pulau ini Si bicis dan si botak akan ditinggal di gedung itu Dan film ini diakhiri dengan kredit scene Dimana ada dua orang siswa keluar dari sebuah rumah Untuk mencari makanan Dan meninggalkan seorang guru pendamping di rumah itu Bisa dipastikan mereka juga ada di pulau yang sama Dengan Mutsumi dan teman-temannya Tamat Menggantung bukan? Tapi sayangnya Sampai saat ini belum ada lanjutan dari anime movie ini Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Jangan jadi orang egois Apalagi jika kita dalam keadaan tersulit Mari saling support satu sama lain Oke Jadi itulah cerita alur film The Island of Giant Insects Yang KJ Tenert bawakan Dengan cerita terdampar di pulau serangga ganas Dan perpentilan duniawi Rating yang KJ Tenert kasih Buat film ini 6,5 per 10 Nah kalau penasaran sama film ini selengkapnya Makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri Sekedar mengingatkan Jangan lupa untuk komen, like, dan subrek Oke oke Kalau begitu KJ Tenert signing out